Intro Bulatkan tekat, kuatkan hati Negeri ini memanggilmu kawan Belajar bergerak berbagi untuk negeri Guru penggerak majukan pendidikan Guru penggerak menghambat pada murid Kreatif rancang pembelajaran Bargai potensi tingkatkan prestasi Lahirkan profil pelajar Pancasila Belajar bergerak berbagi untuk negeri Kita menjalin kolaborasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Akan mempraktekan teknik coaching super PC Dalam kesempatan kali ini Yang akan menjadi coach Yaitu Pak Erwin Tejasumantri Yang bertugas di SDN 1 Kawali Dan yang bertindak sebagai coach Ibu Diyar Fitriani Yang bertugas di SDN 1 Selacai Dan saya sendiri Hani Suhartini bertindak sebagai pengamat Untuk selanjutnya Saya persilahkan kepada Pak Erwin dan Ibu Diyar Untuk mempraktekan teknik coach Dengan alur tirta Untuk memulai praktik teknik coach tersebut Silahkan Bapak dan Ibu Terima kasih Pak Hani Iya baik Assalamualaikum Pak Erwin Selamat sore Waalaikumsalam Bupiah Gimana kabarnya Bupiah Alhamdulillah Baik-baik saja Pak Bapak sehat Alhamdulillah sehat Waduh ini Sumpah nih Bu Ada acara apa nih Ini sebenarnya Tapi sebelumnya Apa Bapak lagi nyantai Atau takutnya Bapak lagi ada kerjaan Sebetulnya kerjaan sih selalu ada Tapi untuk saat ini Kebetulan lagi break ya Oke Silahkan barangkali Ada sesuatu ya Yang ingin disampaikan Bu Iya ini nih Pak Sebenarnya saya ada keluhan Terkait pembelajaran di kelas Ya Saya mau curhat sih sebenarnya Pak Boleh ya Pak nih Boleh-boleh Silahkan-silahkan Bepas Iya ini Jadi sebenarnya saya punya Sedikit masalah ya Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat Tapi ini Apa ya Cukup membuat Saya tidak nyaman ya Sebenarnya dalam penggiatan pembelajaran Iya Jadi Masalah apa sebetulnya Yang dialami oleh Budian Iya Jadi ini Masalahnya terkait dengan Ada Salah satu siswa ini Yang memiliki Perilaku Yang menurut saya Kurang terpuji ya Pak Namanya itu Namanya Rudy Pak Oh gitu ya Bu ya Iya Jadi ada Ada Murid Budian Namanya Siapa Bu tadi Bu Ini namanya Rudy Rudy kebetulan Pak Rudy ya Iya Rudy Perilakunya Kurang baik gitu Seperti itu ya Bu Iya Seperti itu Nah kira-kira Menurut Ibu Apa yang Diharapkan gitu ya Dari Pertemuan kita Pada hari itu Nah iya Saya berharap nih Pak Setelah saya curhat ya Pak Berbicara dengan Pak Nah ini punya solusi gitu Untuk kedepannya Untuk menghadapi situasi Dan menghadapi Anak ini gitu Dalam kegiatan pembelajaran Oh begitu ya Bu ya Ya ini kan kita Saling-saling aja ya Bu ya Belajar Tukar pikiran gitu ya Saya yakin ya Kudiar sendiri Sebetulnya sudah punya Solusi gitu ya Solusi untuk Mecahkan masalah apapun Nah Tadi berkaitan dengan Perilaku anak itu ya Menurut Kudiar sendiri Itu perilaku Yang baik itu Ukurannya seperti apa sih? Nah Untuk ukuran saya ya Anak yang baik itu Yang pertama Anak yang selalu datang Tepat waktu ya Pak Berperilaku sopan Kepada guru dan teman-temannya Saling menghargai Tidak menggabut teman Yang sedang belajar Lalu Ada respon lah Pak Respon baik Dari anak tersebut Kepada gurunya gitu Ketika sedang melakukan Pembelajaran Nah Kalau menurut saya Itu sudah termasuk Anak yang baik Pak Oh iya Wah luar biasa sih ya Berarti Bu Diar sendiri Sudah punya Keteria Keteria anak yang baik Seperti apa Dan itu saya sangat Setuju sekali Bu Bagus Memang kalau anaknya baik Itu perilakunya juga Akan baik Nah Sekarang Kira-kira nih Murid Rudianto sebut Kalau dinyatakan Dalam angka Kira-kira Posisinya Antara Satu Sampai sepuluh Itu ada diangka berapa? Kira-kira Iya Menurut saya Rudianto ini Ya Rudi ini Kalau diangkakan Ada diangka 6 lah Pak Oh iya ya Kalau untuk Kalau untuk perilaku Ya ini sangat Mengkhawatirkan ya Kuya Memprihatinkan Sangat minis sekali ya Untuk angka 6 gitu ya Iya Karena kan Anak ini Suka datang Terlambat gitu ya Nah Ketika istirahat berlangsung Kan Kalau di SD Masuk kembali ya Pak Nah Anak ini Suka telat masuknya Pak Gitu kan Rumahin dulu kemana Kemana Kadang Saya dan teman-temannya pun Ikut mencari gitu Pak Kemana gitu kan Takutnya Ada apa-apa Nah Juga Berlaku kurang sopan Ya menurut saya Pak Itu ketika Pembelajaran berlangsung gitu Seperti Menyepelakan guru gitu Pak Hmm Itu kurang Kurang respect Kalau gitu ya Hidup saya mungkin itu Jadi rasa hormatnya itu kurang ya Beliar ya Sebagai Beliar ya Ini sangat Mengkhawatirkan sekali Untuk anak-anak kita Pada saat ini ya Iya Nah apa Tanggung jawab Kita sebagai guru Ini semakin berat ya Banyak Tantangan menghadapi Siswa gitu Nah untuk Ininya sendiri Untuk kemampuan Akademiknya sendiri Bagaimana Apakah Berkaitan juga Dengan akademik Akademiknya juga Dia jadi tertinggal Pelajarannya Bagaimana Nah kalau Akademiknya ini Agak lumayan ya Pak Tapi Sekarang Sedikit menurun Karena mungkin Kadang tidak masuk sekolah Kadang Kadang sakit Ya kadang juga Saya tanya kepada teman-temannya Kadang alfa juga Tanpa keterangan Seperti itu Pak Jadi jarang masuk Jadi Ada beberapa Pelajaran Atau Seperti ulangan-ulangan Harian Yang tidak diikuti Oleh anak tersebut Jadi sebetulnya Anak tersebut Ya Gitar ya Bu Ya Hanya karena Sikap Berlaku sikapnya itu ya Sikap Sosial Terhadap Disiplinan Gitu ya Etika Jadi Tertinggal juga Materinya Begitu ya Iya Seperti itu Pak Padahal aslinya Kalau anak ini Apa Berlaku baik Dan sungguh-sungguh Saya yakin Anak ini Anak pintar Pak Ya betul Nah kira-kira nih Apa yang menjadi penyebab Morian Ibu itu Berlaku Sikap itu Ada Ada bayangan gak Kira-kira Kenapa ya Nah ini Kemungkinan besar Pak Anak tersebut Berlaku demikian Karena Anak tersebut Kebetulan Orang tuanya Adalah seorang guru juga Sama-sama rekan Di sekolah saya Gitu Jadi istilahnya Anak ini Merasa ada Bekingan Mungkin ya Seperti itu Pak Meskipun Saya Apa Merasa Merasa Salah gitu ya Meskipun anaknya Merasa salah Tidak akan Merasa Tidak akan dimarahilah Seperti itu ya Mungkin itu Penyebab Penyebabnya ya Menurut saya Oh jadi Penyebabnya Seperti itu ya Jadi dia itu Anak guru Rekan Kejauhan Budiak Jadi satu sekolah Begitu ya Iya Jadi kadang merasa Ya punya Peking Atau pelindung Orang tuanya Jadi Ya seperti Sikapnya Nah ini pernah gak Ada upaya Dilakukan oleh Budiak Untuk mengatasi Masalah yang terjadi Pada anak ini Kira-kira Apapun Yang pernah Ibu lakukan Ini Sebenarnya Upaya Sudah Ya Pak Saya Pernah Berbicara Pada Teman saya Gitu ya Tapi kalau Sampai Melakukan Pemanggilan Pembinaan Atau saya langsung Ngobrol Dengan Apa tersebut Belum Pak Belum Ya Ini sudah bagus Ibu Sudah Langkah yang bagus Menurut saya Ini juga Cuman Tadi Kata Ibu kan Baru sampai Belum sampai Ke Tuntas Begitu ya Bu Ya Belum sampai Dipanggil Begitu ya Bu Anaknya Belum Pak Nah Apa Ibu belum Memanggil Anak tersebut Apakah Ada Mbak Tampu Ini Sebenarnya Saya Belum Memanggil Itu karena Saya Merasa Sungkan Pak Jadi Saya Takutnya Tidak Enak Ada Kekhawatiran Takutnya Orang Tuanya Tidak Merespon Dengan Positif Nah Ketika Tidak Merespon Dengan Positif Saya Takutnya Menimbulkan Konflik Yang Baru Pak Seperti Itu Ya Jadi Sebetulnya Ibu Sudah Ada Etikan Baik Memanggil Menasihati Anak tersebut Tapi Karena Khawatir Menimbulkan Konflik Baru Terutama Dengan Rekan Kerja Ibu Berusaha Ya Untuk Menunda Menunda Seperti itu Menunda Keinginan Ibu Nah Ada Kira-kira Cara Yang Lain Yang Membuat Dia Bisa Ngomong Langsung Dengan Anak Tidak Ini Ya Mungkin Yang Pertama Saya Akan Berbicara Dengan Kedua Orang Tuanya Atau Dengan Rekan Sejawat Saya Yang Kebetulan Ibunya Di sekolah Kalau Penerimaannya Kurang Positif Nah Saya Akan Mencoba Berbicara Dengan Rekan Teman Ibunya Yang Dekat Seperti Besi Pak Besinya Wah Ini Bagus Jadi Ibu Mau Berbicara Terlebih Lalu Dengan Ibunya Misalnya Kalau Misalnya Terjadi Penerimaan Yang Kurang Positif Kita akan Mencoba Cara lain Yang Dikatakan Oleh Budihan Barusan Mencoba Berbicara Dengan Rekan Rekan Ibunya Nah Setelah Melakukan Ubat tersebut Kira-kira Ukuran Keberhasilan Ibu Ini Seberapa Besar Seperti Apa Seperti Yang Saya Harapkan Pak Ini Kebetulan Kan Rudianto Ini Adalah Anak Guru Saya Berharap Bahwa Rudianto Ini Bisa Menjadi Teladan Bagi Teman Selain Pak Iya Itu Harapan Ibu Harapan Ibu Adalah Perubahan Sikap Pada Rudianto Nah Lalu Apa Yang Menjadi Komitmen Rudianto Terhadap Masalah Ini Terhadap Upaya Yang Akan Dilakukan Saya Berkomitmen Akan Melakukan Rencana Ini Dengan Sungguh-sungguh Saya Akan Secepatnya Melaksanakan Rencana Ini Sesegera Mungkin Saya Yakin Saya Ingin Masalah Ini Selesai Dan Mendapatkan Solusi Yang Tepat Nah Kira-kira Mulai Kapan Ibu Akan Melaksanakan Rencana Aksi Ibu Ini Insya Allah Minggu Depan Pak Minggu Depan Ya Betul Ya Bu Ya Sudah Punya Komitmen Sudah Punya Rencana Ya Yang Sebentar lagi Ini Akan Bisa Menyelesaikan Masalah Ibu Yang Melaksanakan Itu Minggu Depan Ya Bu Ya Nah Lalu Untuk menjaga Komitmen Ibu Tersebut Kira-kira Bagaimana Siapa saja Apakah Ibu akan Minta bantuan Kepada yang lainnya Atau bagaimana Nah Iya Kebetulan Kalau berkolaborasi Rasanya Akan Lebih mudah Ya Pak Ya Betul Berkolaborasi Rekan guru yang lain Ya Jadi saya akan Bekerja sama Dengan Rekan guru Yang tadi Teman dekat Ibunya Rudianto Dan saya juga Akan Berkolaborasi Dengan Kepala sekolah Jadi saya akan Minta Pemahaman Masukan Saya harus Bersikap Seperti apa Lalu saya harus Menyikapi Masalah ini Seperti apa Lebih ke Saya Minta Wajanganlah Pak Keatasan saya Seperti itu Pak Iya Oke Budiar ya Ini Kalau boleh Saya simpulkan Saya mohon izin Untuk penyimpulkan Itu dari Diskusi kita Sejak awal Jadi ada Siswa Budiar Ini yang Bermasalah Berpilaku Tidak terpuji Dan Rudi ini adalah Anak guru Rekan kerja Budiar Sementara setelah Kita berbicara Ini ada upaya ya Ada upaya Budiar itu akan Berbicara dengan Ibunya dulu Nah apabila Gagal ya Dengan ibunya Karena mungkin Emosional Atau tanggapannya Kurang positif Ibu akan mencoba Teman dekat Ibunya itu Ya Dan setelah Ada sinyal Baik Baru Akan Memanggil Dan membina Anak sebut Nah Kira-kira Bagaimana Perasaan Ibu Setelah Kebicaraan kita Pendariin Ibu Alhamdulillah Saya merasa Lebih plong ya Pak Sebelumnya Saya berpikir Saya harus Seperti apa Solusinya Seperti apa Tapi kan Memang Kalau setelah Ngobrol Setelah ngobrol Dengan Bapak Saya jadi muncul Ide-ide baru Gitu ya Jadi Ada solusi Dari permasalahan Yang barusan kita bahas Terima kasih sekali ya Pak Erwin Sama-sama Bu Ya Alhamdulillah Kita sama-sama Belajarlah Sebagai pendidik ya Bu ya Dalam rangka Mencerdaskan anak bangsa Itu saya Sangat salut juga Ini Bu Diara Ini punya Kesabaran Tingkat Dewa lah ya Luar biasa Untuk menghadapi anak Gitu ya Dan ini perlu Jadi contoh juga Untuk guru yang lain Gitu Dan Saya yakin Bu Diar Pasti berhasil Menyelesaikan masalah Bukan dalam waktu Satu minggu Saya yakinnya Bisa hanya dalam waktu Berapa hari Dan ini saya tunggu Nanti kabar baiknya Bu Bagaimana Nanti masih Mau gak Diskusi lagi nanti Minggu depan Siap Siap Ya Kebetulan Nanti saya juga mau Sharing hasilnya Sama Bapak ya Oke Saya tunggu ya Bu ya Mudah-mudahan berhasil ya Oke Terima kasih Tetap semangat Bu Diar Sama-sama Terima kasih Pak Erwin Sama-sama Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Erwin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ya Kepada Pak Erwin dan Bu Diar Kalau saya boleh merefleksikan Pak Erwin sebagai coach Sudah menerapkan alur pirta Dimana tahapan tujuan Kemudian identifikasi Rencana aksi dan tanggung jawab Kepada coach Sudah memancing coach Untuk mengeluarkan pendapatnya Dan mencari solusi dari permasalahannya secara mandiri Selain itu Dalam teknik coaching yang dipraktekan oleh coach Padahal dalam hal ini Pak Erwin Sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach Yaitu Kehadiran penuh Kemudian mendengarkan dengan aktif Mengajukan pertanyaan berbobot Dan mendengarkan dengan rasa Rasa itu resep Aks Semarai Sama apresiat Jadi luar biasa sekali Dalam praktek coaching ini Kita semua sudah belajar banyak hal Dan sudah mempraktekannya Untuk kali ini mungkin Sudah cukup ya Bapak Ibu Dalam praktek teknik coaching super PC ini Terima kasih atas partisipasinya Saya tutup dengan ucapan hamdalah Alhamdulillah hirobi alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh